Pekan ini total sebanyak 1177 jamaah haji dari tiga kloter pemberangkatan Embarkasi Lombok kembali ke tanah air dengan selamat. Mereka diantaranya berasal dari daerah Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Barat, Kebupaten Bima, Sumbawa Besar, Dompu, dan Lombok Utara. Setibanya di asrama haji Kota Mataram, seluruh jamaah haji ini langsung menjalani tes usap sebelum diberangkatkan kembali ke daerah masing-masing guna mengantisipasi virus penyakit berbahaya. Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan panitia penyelenggara haji di asrama haji Lombok, belasan diantaranya terdeteksi reaktif COVID-19. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat Seidi Abdat pada Jumat 5 Agustus mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terhadap jamaah yang reaktif COVID-19. Dijelaskannya keseluruhan dari jamaah yang reaktif COVID-19 nyaris tanpa gejala dan tengah diminta untuk menjalani karantina di daerah masing-masing. Saat ini masih tersisa tiga kloter haji lainnya yang akan diagendakan kepulangannya dalam empat hari mendatang, dengan total 887 jamaah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.